Bupati Al-Haris memberikan bantuan sembako kepada tukang ojek, sopir angkutan umum, dan pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Merangin. Bantuan ini diperuntukkan bagi setiap warga yang terkena dampak virus corona. Sejak wabah virus corona menjangkit Indonesia terkhusus wilayah Provinsi Jambi, banyak warga yang pendapatannya jauh berkurang, bahkan pekerjaannya pun hilang. Nasib pilu tersebut dirasakan diantaranya oleh para tukang ojek, sopir bus angkutan umum, dan para pelaku usaha UMKM yang kini pendapatannya jauh berkurang. Atas kondisi ini Bupati Merangin Al-Haris memberikan bantuan sembako kepada mereka yang terdampak virus corona. Kali ini bantuan diberikan kepada 402 orang yang terdiri dari tukang ojek dan sopir travel, serta 351 pelaku usaha UMKM. Bupati Al-Haris mengatakan jika masih ada tukang ojek, sopir, dan pelaku UMKM di Kabupaten Merangin yang belum terdata, diminta agar segera melapor kepada pemerintah Kabupaten Merangin. Ditegaskan jangan sampai ada warga kemerangin yang terdampak virus corona, namun mereka tidak menerima bantuan apapun. Pada hari ini kita kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak ekonomi karena COVID-19 ini. Hari ini bantuan kita kepada kelompok komunitas, misalnya ada kelompok UMKM yang terganggu usahanya. Ada tukang ojek yang tidak ada penumpangnya selama kasus ini kan, juga sopir mobil, sopir-sopir travel juga ada. Saat ini pemerintah Kabupaten Merangin telah menyalurkan bantuan sembako tahap 1 kepada 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Merangin dan kepada para komunitas yang terdampak langsung virus corona. Bantuan ini telah diberikan kepada belasan ribu penerima. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.